Kita berhenti informasi lainnya, Pemirsa, sejumlah warga Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur memasang sepanduk penolakan perubahan nama jalan. Di tengah penolakan warga, Dinas Dukcapil, Jakarta jemput bola, mendatangi rumah-rumah warga untuk menginventarisir perubahan data kependudukan. Sejumlah sepanduk penolakan perubahan nama jalan terpasang di tembok sejumlah rumah warga di Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga menolak nama jalan budaya diubah menjadi jalan entong gendut. Meski Pemprov TKI telah menjamin mudahnya pengurusan perubahan data kependudukan, warga tetap menolak dengan alasan perubahan data tidak hanya pada KTP, namun sejumlah dokumen penting lainnya. Atasnya apa gratis? Dia di kepolisian. Ada kan media bilang, polisian juga ngomong bahwa alamat yang dirubah akan ganti semua yang dokumen-dokumen, semuanya. KTP bisa lah, tapi yang lainnya... Di tengah penolakan warga, Dinas Dukcapil Jakarta pun jemput bola mendatangi rumah-rumah warga. Petugas menyerahkan kartu tanda kependudukan dan kartu keluarga yang telah diperbarui sesuai nama jalan baru secara langsung kepada warga. Dinas Dukcapil juga menyediakan mobil pelayanan keliling di sekitar jalan entong gendut agar warga yang ingin memperbarui data kependudukan dapat langsung datang ke mobil pelayanan. Hari ini, kami sudah dua hari melakukan kegiatan jemput bola serentak di seluruh DKI Jakarta. Nah, kebetulan untuk hari ini di Jakarta Timur, kita eksekusi layanan dokumen yang ada di Jalan Budaya dulunya menjadi jalan entong gendut. Di kawasan Jakarta Timur terdapat lima nama jalan yang berubah dengan 3.000 warga terdampak perubahan data kependudukan. Di Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.